Intro Aku ini punya mimpi dulu SMA Pake punya clothing line Akhirnya sering berjalannya waktu Ketemu nih Nampak passionnya Desainnya kayak gini-gini Ketemu sama orang-orang di belakang Vizu Yaudah kita realisasikan Dan kebetulan kita semua passionnya memang di fashion Vizu itu sebenernya Singkatan dari fashion issue Jadi kita play site-nya jadi Vizu, Vizu, Vizu Jadi cuma 4 kata terus terlihat elegan Sejarah Vizu sebenernya berawal Dari curhatan Jadi kita Sebenernya berempat itu punya Bisnis masing-masing sebelum Vizu Pas lagi ketemu Lagi ngobrol-ngobrol Curhat tentang terlalu capek Kerja sendiri Jadi gimana nih enaknya Jadi cerita-cerita gitu Tercetus lah, gimana Gimana kalau kita gabungin aja semuanya berempat Dan itu dimulai dari tahun 2013 awal Untuk saat ini sih varian jacket Jacketnya juga Kita ada temanya colorful Dan nanti mungkin akan ada produk Wanita dan pria Kita ada konveksi sendiri yang ada di Cipadu Perhari Kadang-kadang bisa Ampe berapa lusin ya 20-30 lusin sih perhari Dan itu kalau misalnya Ada orderan dari konsumen Misalnya gitu Nah itu kita bisa langsung order Misalnya bisa kita buatkan Kalau misalnya memang Ada produk yang dead stock Kita jual dengan cara lain Dan kemarin kebetulan Memang ada yang mau ngambil Dengan jumlah banyak Yaudah kita lepas Rugi waktu Rugi materi juga sebenernya Tapi ya gapapa Daripada mati di barang kan Bisnis memang butuh modal Terutama materi Di online store ini memang lebih kecil Dibanding offline Mungkin kalau sekarang Saya bilangnya waktu Modalnya udah jor-joran Karena kita jor-jorannya di promosi Kalau offline mungkin jor-jorannya di sewa tempat Sewa karyawan dan segala macam Kalau di online memang Minim cost Tapi seiring berjalannya waktu kan Kita gak mau cuma Vizu sebatas online shop Doang gitu kan Jadi kita juga perlu Budget iklan Budget promosi yang memang gila-gilaan juga Memang sih waktu awal Matian-matian banget Untuk Untuk Ngebangun brand Vizu Jadi Tapi karena memang Kita dibantu sama Media online Jadi memang pergerakannya Lumayan cepat lah Sempet Dikomplain customer Karena sistem belum Rapi Terus Sempet gak gajian 5-6 bulan Itu fight banget kayaknya Terus Rugi waktu event Tapi Untungnya adalah Kita Dapat relasi baru Yang mensupport kita Sampai saat ini Kalau untuk kedepannya Vizu itu bukan Bukan cuma Online store Atau online shop Bukan cuma Sekedar bisnis sih Tapi Lebih Ke arah Kita Mau mengedukasi Anak muda Indonesia Untuk Indonesia lebih baik Sebetulnya Lo pake Vizu Tapi Bukan sekedar brand Yang lo pake Tapi Memang Lo punya harapan Dan Yang lo pake Yang lo pake Terima kasih.